Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mumpung lagi santai ya ini kita atau saya coba membahas ini ya tentang relay sensing ini di depan saya sudah ada kit relay sensing ini sudah jadi ya seperti ini kita bahas apa fungsinya sebenarnya untuk relay ini nah kadang saya itu dapat pertanyaan kit ya kit palette itu dicoba tanpa relay ya bagi yang sudah paham pasti ya sudah ngerti apa fungsinya oke kita bahas untuk relay ini ya ini untuk VHF booster VHF intinya atau fungsinya relay ini buat switch ya buat kontrol perpindahan input dan output di poster kita poster yang kita pakai bisa dibilang juga ini switch otomatis karena bekerjanya ini bekerja relaynya itu dari single input ya single input radio atau HT jadi single input itu masuk ke sini disini input masuk ke sini diubah menjadi apa tegangan ya tegangan ini untuk men trigger transistor disini ya untuk menggerakkan relay disini jadi fungsinya juga buat delay juga kita bahas soal delay delay fcc untuk booster ya sebenarnya sudah saya terapkan atau aplikasikan sejak dulu ya untuk model delay fcc untuk booster 2 meteran dan apa sih kegunaan delay itu perlukah dipakai atau dipasangin delay untuk kit booster yang kita rakit kita tergantung pemakaian MOSFET nya ya MOSFET sekarang kan kebanyakan pakenya yang bekas BTS atau bukan MOSFET asli untuk peruntukan frekuensi kerjanya ya jadi sangat rawan sekali rawan short untuk MOSFET nya itu jadi ya pakai di delay ini untuk mengatasinya agar tidak mudah jebol seperti itu beda lagi kalau MOSFET asli atau ORI ya misal BLF188 itu kan asli peruntukannya frekuensinya dari HF sampai 600 Mega nah itu saya kira tidak perlu untuk dipakai untuk relay delay nya disini ya cukup relay output dan input nya saja seperti itu dan disini juga sudah ada ya ini juga sama ini juga delay delay FCC yang saya buat menggunakan PCB lubang seperti ini ini cuma iseng saja saya buat menggunakan PCB lubang belum sempet bikin layout yang bagus yang jelas sudah bisa dipakai dan delay disini banyak varian ya macamnya yang beredar di toko online juga banyak seperti yang pakai timar timar itu pakenya ICNE555 itu ya itu juga bisa dipakai yang sangat sederhana juga seperti ini cuma menggunakan ini transistor BD139 trim pot transistor dan ini elco intinya cuma dua ini ya elco transistor sama R seperti ini dan disini sudah saya pasangi trim pot ini fungsinya untuk mengatur delay ya atau mengatur sedaya switch nya ya atau on nya atau lainnya kita coba kita coba kita masukkan tegangan nah seperti ini nah ini trim pot untuk mengatur lama tidaknya spasinya ya spasi delay nya atau jedanya semakin ke kanan ini semakin lama nah semakin ke kanan semakin lama terus semakin ke kiri semakin fast atau semakin cepat ya untuk on nya nah hampir hampir sama ya on nya dan ini sangat sederhana sekali murah meriah hasilnya juga lumayan ini teman-teman bisa tak kasih skemanya untuk yang baru mau buat kalau yang sudah pernah buat ya pasti sudah tahu ya dan fungsinya juga selain untuk delay foster ini juga buat tak pasang di power ampli ya untuk bias khususnya untuk power kelas D untuk mengatur bias nya agar on nya atau nyalanya belakangan atau apa ya apa ya pokoknya FCC utama dulu baru bias nya seperti ini kembali lagi untuk kit relay sensing ini ya untuk yang order di saya juga bisa saya jual untuk kit nya ini untuk cara pemasangan ini untuk ke antena sudah jelas ini out ke antena ini ada DC coupler DC coupler untuk pembacaan watt ya atau forward disini output nya tinggal pasang view atau digitometer disini out dari pallet ya dari pallet atau dari kit poster nya ini out yang masuk ke input pallet disini teman teman kalau bingung masang nya seperti ini ini untuk FCC input disini dan ini kabel ini ke relay delay ini PCB yang saya buat belum lama yang dulu itu PCB nya untuk relay delay nya saya jadikan satu ya jadi terpasang di sebelah sini nah ini kenapa saya pisah karena relay delay itu kan berat ya kerjanya itu mengikuti watt poster nya semakin gede itu semakin berat kerjanya jadi ini tak pisah supaya bisa dipakai untuk poster yang diatas 800an ke sana ya atau 500 watt ke sana itu harus pakai nya relay yang besar ampere nya 50 ampere dan untuk yang poster kecil di bawah 300 itu cuma perlu relay biasa saja cukup yang jelas sesuai kebutuhan seperti ini kita coba untuk delay nya ini masih terpisah dari kit kita jumper saja kita masukkan voltase nah input input disini ini coupler nya ya dari input radio atau output radio saya jumper ke sini ya ke ground kita coba aktif tidaknya nah seperti ini ini misal dikasih input sudah bekerja ya di input di radio ini sudah bekerja ini merah ini untuk indikator dua relay ini ya input dan output on duluan baru disusul dengan FCC seperti itu jadi poster-poster yang pakai MOSFET BTS itu alangkah baiknya pakai delay atau seperti ini ya agar awet MOSFET nya awet tidak gampang short atau putus T4 T4 disini juga sama fungsinya untuk mengatur cepat tidaknya jedanya ya ini semakin kalau diputar ke kanan semakin cepat ya untuk on kiri kiri semakin lama ini untuk cara kerjanya jadi relay nya disini harus segera putus ya bila ptt dilepas on harus segera putus atau segera Ini ya untuk rahasia booster pakai palet BTS Sekarang umumnya sudah banyak yang pakai seperti ini Dan ini sudah saya aplikasikan Sejak tahun berapa ya Sudah lama sekali Dan ini baru bisa mereview Atau membuat videonya Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu video kali ini Tentang cara kerja relay delay Atau fungsi-fungsinya ya Dan juga kit relay sensingnya seperti ini Saya contohkan Ini untuk pemasangan juga ada Seperti ini yang sudah terpasang di kit Biar semakin jelas untuk pemasangan Sudah jelas ya Ini untuk input dari radio masuk ke sini Ini output ke antena Ini output untuk dari palet outputnya Dan disini yang masuk ke input poster atau input palet Biasanya masuk dulu ke antenator disini ya Untuk menurunkan watt dari radio Misal dari radio 25-30 itu diampat disini dulu Nanti dikeluarkan disini Menurut settingan waletnya ya Biasanya antara 2-4 watt Seperti ini Dan relay delaynya Seperti ini Sudah sama pemasangan Saya pisah Seperti ini Dari FCC utama Masuk ke sini Ini ke poster Ini ke rangkaian disini Oke teman-teman Semoga bisa membantu Buat yang sedang eksperimen Atau mencoba Atau Lagi ngoprek Poster 2 meteran ya Cara membuat Atau memasang relay Dan juga Ditambah Untuk Delay Atau jeda Seperti itu Oke teman-teman Yang baru bergabung Silahkan Dukung channel saya Dengan Like Share-nya Dan komen Bila Membantu Insya Allah Saya akan menangkapi Sebisanya ya Semampunya Dukung terus channel saya Semoga Bisa berkembang Seperti itu Nantikan video selanjutnya ya Nantikan video selanjutnya Tentang ngoprek tentunya Jadi saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton